Presiden Jokowi Dodo resmi membuka gelaran PON Papua ke-20 yang sesuai jadwal berlangsung 2 hingga 15 Oktober mendatang. Pembukaan PON Papua berlangsung di Stadion Lukas NMB, Sentani, Sabtu malam. Pacara pembukaan PON Papua turut disemarakan dengan berbagai kegiatan. Di antaranya sajian lagu-lagu dan tarian khas Papua, Defile Atlet, dan atraksi lainnya. Dalam pidatonya, Jokowi mengaku bangga karena PON untuk kali pertama bisa digelar di tanah Papua. Penyelenggaraan ini menunjukkan kemajuan Papua dalam hal infrastruktur dan kemampuan menyelenggarakan acara besar di kancah nasional dan internasional. PON Papua akan mempertandingkan 56 cabang olahraga. Sebanyak 6.442 atlet akan berpartisipasi di pesta olahraga paling bergensi se-Indonesia ini. Dari Arena PON 20 Papua, tim futsal Jawa Barat memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Nusa Tenggara Barat. Sementara tim softball Putra DKI Jakarta juga melangkah ke final usai menyingkirkan tuan rumah Papua. Berikut hasil selengkapnya. Dari semifinal futsal, tim tuan rumah Papua melangkah ke final setelah mengalahkan Jawa Timur dengan skor telak 5-1. Di final, tim Papua akan berjumpa Jawa Barat yang mengalahkan Nusa Tenggara Barat. Sempat tertinggal dua poin di awal pertandingan, tim softball Putra DKI Jakarta berhasil bangkit dan meraih kemenangan atas tuan rumah Papua dengan skor 5-2. Kemenangan ini mengantarkan DKI Jakarta ke babak final dan berjumpa Lampung pada hari Minggu. Dua atlet DKI Jakarta sukses mempersembahkan medali mas Divina Kiorugi Senio Putra. Muhammad Basam Raihan berjaya di Kiorugi Senio Putra under 58 kg setelah mengalahkan Farel Patrasaifullah dari Jambi dengan skor 40-26. Torik Muhammad Hafiz di Kiorugi under 63 kg meraih medali emas usai mengalahkan Alfian Zulfikar dari Jawa Timur. Torik menang dengan skor 45-14. Sementara Alfian berhak mendapatkan medali perak. Medali penunggu direbut wakil Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Berikutnya sport lovers PT Freeport Indonesia akan memberikan bonus kepada atlet Papua yang berprestasi dalam ajang PON 20 Papua. Dalam mewujudkan dukungan terhadap penyelenggaraan PON 20 Papua, PT Freeport Indonesia tidak hanya membangun kompleks olahraga, Mimika Sport Kompleks. PT Freeport Indonesia juga memberikan sumbangan sebesar 15 miliar rupiah untuk PB PON Papua. Tak hanya itu, pemberian bonus kepada atlet Papua yang berprestasi juga menjadi komitmen PT Freeport Indonesia. Hal ini pun telah dikoordinasikan manajemen PT Freeport Indonesia dengan PT PB PON 20 Papua. Untuk jumlah bonus yang diberikan terhadap atlet Papua pernai medali, PT Freeport Indonesia belum memutuskan dan akan diumumkan secepatnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi sejumlah atlet Jawa Tengah yang akan berlagak di PON ke-20 di Jayapura, Papua. Selain mengikuti upacara pembukaan PON, Ganjar juga akan mengunjungi sejumlah venue cabang olahraga untuk menyemangati atlet Jawa Tengah. Jelang upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua oleh Presiden Jokowi Dodo, sejumlah kepala daerah mulai datang. Salah satunya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar di Bandara Sentani Jayapura disambut putra putri Papua dengan meriah. Ganjar didampingi istri juga diajak meneriakan nyel-yel PON ke-20 Papua. Kedatangan Gubernur Jawa Tengah secara langsung diharapkan dapat menyemangati atlet-atlet Jawa Tengah di Lagapun ke-20 Papua. Semuanya semangat-semangat dan selalu menjaga produk-produk kesehatan dan kita minta tolong selain menghadiri pembukaan, Ganjar juga akan berkunjung ke beberapa venue PON Papua dan menonton sejumlah cabang olahraga hingga selasa mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Demi kelancaran kerja jurnalis yang mengabarkan berita terpekan olahraga nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Pemkap Mimika menyediakan media center sebagai pusat kegiatan wartawan. Media center menjadi tempat penting dalam sebuah agenda multi-event olahraga. Disinilah para jurnalis mengolah hasil liputan mereka sebelum disampaikan kepada masyarakat. Untuk klaster PON 20 di Mimika, Kominfo dan Pemkap Mimika menyediakan media center yang bisa menampung 40 jurnalis dan bisa menggunakan fasilitas internet berkecepatan tinggi. Media center juga menyediakan layar monitor yang menayangkan sejumlah pertandingan dari empat klaster PON PAPUA. Disini layanan yang diberikan adalah pertama itu adalah working area. Jadi wartawan bisa bekerja sambil menyaksikan pertandingan secara live streaming. Sudah disediakan juga ada PC serta internet dengan kecepatan hingga 300 Mbps. Kemudian juga ada press con harian untuk memberikan memperkaya konten-konten bagi jurnalis. Dan kami juga memberikan layanan hospitality. Mereka bisa bekerja dengan nyaman sehingga bisa memberikan layanan peliputan dan layanan informasi pada masyarakat. Media center Mimika juga memiliki ruang kesehatan untuk jurnalis yang dilengkapi dengan dokter dan tenaga kesehatan. Jurnalis yang masuk ke media center juga harus menggunakan masker sebagai protokol kesehatan. Irsul Panca Aditra, Kompas TV, Timika, Papua. Memiliki teknologi modern dan sarana yang didatangkan dari Eropa hingga Jepang, Stadion Lukas NMB menjadi stadion termegah kedua di Indonesia. Stadion Lukas NMB pun didaulat menjadi lokasi upacara pembukaan sekaligus penutupan PON 20 Papua 2021. Stadion Lukas NMB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! followers antusias tinggi warga Kota Jayapura menyambut PON 20 mulai dari menonton kompetisi dengan menggunakan atribut khas Papua hingga dukungan kepada atlet Papua yang berlagak. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harapan kami ya supaya mereka bisa membawa nama Papua gitu ya untuk bisa juara nasional ya. Saya sangat senang Papua bisa menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional. Semoga atlet-atlet Papua bisa mengharumkan nama Indonesia di kemudian hari.